Sejarah Suku Baduy dan Keunikannya Suku Baduy adalah salah satu suku yang berasal dari Banten Suku Baduy dikenal sebagai suku yang menolak modernisasi dan sangat menjaga warisan adat serta tanah nenek moyang mereka Keberadaan dan wilayah tempat tinggal Suku Baduy diresmikan oleh pemerintah sebagai wilayah jagar budaya Pegunungan Kendeng Hal lain yang menjadikan suku Baduy terkenal dengan kearifan lokalnya terlihat pada rumah adat dari kayu dengan dingding anyaman bambu dan atap kegaunan Sejarah Suku Baduy dan ciri-ciri khasnya Sejarah Suku Baduy berkaitan dengan hal-hal seputar dewa Suku Baduy dipercaya bahwa mereka adalah keturunan dari Bataracikal Salah satu dari tujuh dewa yang diutus ke bumi Asal usul Suku Baduy juga sering dikaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama mereka Mereka meyakini bahwa Nabi Adam dan warga Baduy memiliki tugas bertapa atau mandita yang bertujuan untuk menjaga harmoni dunia Sejarah Suku Baduy tak bisa terlepas dari keberadaan Kerajaan Pajajaran Pada abad ke-11 dan ke-12 Kerajaan Pajajaran menguasai daerah Banten, Bogor, Priangan hingga Cirebon Saat itu penguasa yang memberitah adalah Raja Prabu Gramaya Atau Prabu Siliwang Lalu pada abad ke-15 Masuklah agama Islam yang dibawa sodagar-sodagar asal Gujarat dan Sunan Gunung Jati Salah satu Wali Songo asal Cirebon Kerajaan Pajajaran pun semakin merosot Karena rakyatnya banyak yang kemudian menganut agama Islam Akhirnya Raja Senopati beserta para punggawa Meninggalkan kerajaan dan masuk ke hutan belantara arah selatan Mengikuti hulu sungai Mereka meninggalkan asalnya seperti yang diucapkan dalam pantun upacara suku Badui Keturunan mereka hingga saat ini menjadi penduduk kampung Cipeo Orang suku Badui Dalam yang terkenal dengan baju Sang-sang putih Hasil jahitan tangan Ikat kepala putih Dan sarung biru tua tenunan sendiri Badui Dalam merupakan masyarakat yang masih memegang prinsip hukum adat Dan kuat menjalankan kearifan lokal mereka Sementara itu Orang Badui Luar tinggal di desa Cikadu Kadu Ketuk Kadu Kolot Gajeboh Dan Cisagu Yang mengelilingi wilayah Badui Dalam Perbedaan orang Badui Dalam dengan Badui Luar Terlihat dari pakaian orang Badui Badui Luar yang memiliki ciri khas baju serba hitam Serta ikat kepala biru tua Selain itu Masyarakat Badui Luar Sudah menyerap budaya modern Seperti naik kendaraan Dan bersekolah Suku Badui Tetap mempertahankan kemurnian Budayanya dengan menetapkan satu wilayah keramat Yang dinamakan Tanah Kaneket Orang Badui Juga menamai dirinya orang Kajeroan Sementara itu Orang yang tinggal di luar Tanah Kaneket Disebut sebagai orang Badui Luar Atau orang penamping Suku Badui Memiliki tradisi upacara Seba Persembahan Yang mendatangkan Para panggede Seperti Pemerintah daerah Banten Acara ini Sudah diadakan sejak zaman Kejayaan Kesultanan Banten Masyarakat Suku Badui Senang Berjalan kaki Dan Peralatan Suku Badui Masih sederhana Dan alami Kejayaan warga Suku Badui Tidak ditentukan oleh Bentuk rumah Yang mereka miliki Tetap stay terus Di channel Ayat Sigi Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh